Hai assalamualaikum guys kita hari ini akan mencari persamaan kedua kamera camcorder kamera shooting versi besar dan versi kecil yaitu dari Sony NX100 dan kamera Sony NN sorry kamera Sony MC2500 kita cari ya banyak persamaan dari kedua kamera ini tapi harganya bedanya jauh sekali Oke ikuti terus videonya kita juga akan membandingkan hasil video dari kedua kamera tersebut ini instrumen kontrol menu dari MC2500 seperti ini akan dilihat teman-teman ini tombol-tombol kontrol menu di NX100 perbedaannya hanya tombol thumbnail dan menu berpindah posisi semula di kanan dan berpindah di kiri fungsinya tetap sama tombol atas sama ada zoom in zoom out dan record bagian kanan juga sama ada on off untuk di NX100 record ambil foto zoom in zoom out di NX100 berbeda zoom in zoom out nya ada tetap di sini di sini tidak ada on off hanya untuk record dan untuk melihat hasil terakhir serta untuk menampilkan picture style di NX100 outputnya sama sini ada audio LR BNC out ini untuk 2500 ya MC2000 MC2500 menggunakan G lens dengan 24 kali zoom 26,8 mm white nah kalau white nya lebih white MC2500 ketimbang NX100 nx100 sama 24 kali zoom G lens juga dengan diafragma paling kecil 2,8 unggul MC2500 di 1.8 slot memori MC2500 hanya satu namun dibekali dengan harddisk 32 Giga NX100 dibekali 2 slot memori namun tidak adanya harddisk jadi ada 2 slot memori A dan B tapi tidak ada harddisk seperti MC2500 nx100 nx100 lebih banyak tombol-tombol ya kontrol audio manualnya lebih banyak pemakaiannya juga tidak terlalu sulit mudah dibelajari fungsinya juga mirip-mirip dengan 2500 sedangkan MC2500 sedangkan MC2500 tombolnya lebih sedikit lebih simpel dan mudah sekali penggunaannya ke teman-teman yang pengen simpel tidak banyak pencet-pencetan pilih MC2500 pengen yang kecil ringan banyak pencet-pencetan pilih NX100 teman-teman bisa lihat semuanya hampir sama dari menu ke satu ke menu yang lain mirip semua teman-teman ini dari MC2500 ya ini tampilan menu dari NX100 tidak jauh berbeda tipis sekali berbedaannya namun fungsinya sama hanya letaknya ada yang berubah sedikit dari menu-menunya ini adalah resolusinya teman-teman bisa perhatikan resolusi yang dimiliki mx100 ini resolusi yang dimiliki MC2500 sama aja tidak ada bedanya pilihannya sama banyaknya juga sama size-size dan resolusinya pun sama tentu hasilnya kemungkinan tidak jauh berbeda ini yang MC2500 ya MC2500 mic eksternal masih menggunakan cek 3.5 ya udah ditemukan namun dia nggak ada mic internal nx100 sudah include mic internal jadi tidak perlu ada mic untuk diatasnya untuk mic eksternalnya nx100 menggunakan jenis XLR ya seperti itu yang colokan besar jadi berbeda dengan MC2500 hoodnya lens hood sama-sama bisa dilepas tidak jadi masalah ini lens hoodnya mx100 nah itu tadi guys sedikit mencari persamaan dan perbedaan yang Sony MC2500 dengan Sony nx100 yang harganya jauh berbeda kenapa kita harus memilih nx100 buat teman-teman yang pengen akses manualnya lebih mudah maka pilih nx100 contoh misal seperti ini di nx100 disini ada 3 ring fokus zoom dan ini diafragma bisa difungsikan masing-masing beda dengan MC2500 yang harus mengakses menu untuk merubah fungsi dari ringnya bisa dijadikan ring fokus dan ring diafragma nah itu tentu aku menemukan waktu untuk merubahnya sedangkan untuk di nx100 kita lebih mudah 1 2 3 ada filter dan lain-lain semuanya lebih komplit di nx100 dan untuk kerja untuk dipakai lebih ringan karena bobotnya yang ringan dan bodinya kecil ketimbang yang MC2500 ini loh teman-teman tidak butuh semua itu dengan kualitas hasil video yang sama teman-teman bisa memilih MC2500 kita juga akan membandingkan hasil videonya nanti ya dari kedua kamera ini mana yang lebih bagus menurut saya sih sama saja hasilnya hanya banyak kelebihan di manual kontrol penggunanya untuk di nx100 terima kasih 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 Nah ini dia guys Hasil dari rekaman Sony NX200 Dengan mode full auto Jadi tinggal pencet rekam Mic juga mic Bawaan yang terpasang di body Tanpa mic eksternal Silahkan teman-teman nanti cari perbedaannya Dari hasil video dan kualitas audionya Dari kedua kamera NX100 dan MC2500 Dan yang ini adalah Rekaman dari hasil Sony MC2500 Teman-teman Angin Ya Bentar raja Apa mak Nama paris Parisnya tinggal disini doang katanya Artinya tanah umlinya mau ke toko Beri ini hasil dari Sony NX100 guys yaitu dengan sama-sama model full auto dengan tampa mic eksternal juga dengan resolusi yang sama dengan MC2500 yang tadi yaitu dengan resolusi 1280x720 silahkan teman-teman amati perbedaan dari kedua video tersebut dari kamera MC2500 dan NX100 yang kali ini adalah dari NX100 dengan sekali lagi model full auto dengan tekan